Halo guys, kembali lagi bersama gue Tony Ragil di Bungi Tonset TV Pada video kali ini gue bikin motovlog lagi ya Udah lama banget gak bikin motovlog ya kan Dan kali ini gue spesial ini motovlognya Karena gue akan ngebahas sebuah tema yang cukup anti mainstream Tapi sebelum gue ngebahas lebih jauh Kalian subscribe dulu ya bagi kalian viewer yang belum subscribe channel ini Tolong di subscribe, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Karena dengan kalian subscribe kalian sudah membantu channel ini untuk berkembang Dan tentu gue akan lebih semangat untuk membuat konten-konten yang lebih bagus lagi Oke sebelum gue ngebahas apa yang akan gue bahas Kita intro dulu ya Oke let's go Ya pada motovlog kali ini Gue mau ngebahas sebuah tema yang anti mainstream Yaitu tentang Freemason Ya gak Apa sih Freemason Kau gak kalian Freemason itu apa Oke gue akan ngebahas Freemason disini ya Kenapa sih gue tiba-tiba mau ngebahas Freemason Jadi Ini menarik soalnya Karena selama ini kan yang orang tau Freemason itu berkaitan dengan Apa Organisasi rahasia atau Pemuja setan gitu kan Nah kali ini gue berbeda nih Karena gue udah reset Beberapa hari yang lalu Jadi Freemason itu adalah Sebuah organisasi rahasia Yang berasal dari Inggris Ya Freemason sendiri itu adalah Perkumpulan persaudaraan Dan mereka itu dulu awalnya itu Anggota-anggotanya adalah para tukang batu Iya tukang batu bener Mesen sendiri berasal dari Bahasa Perancis Mekon Yang Mekon kalau gak salah bacanya Yang berarti tukang batu Nah tukang batu disini tuh Bukan tukang batu sembarangan Jadi mereka tuh semacam kayak seniman Tukang pahat Tukang-tukang ahli bangunan lah Nah mereka membentuk perkumpulan persaudaraan Yang tujuannya itu adalah Membebaskan mereka dari Pikiran-tikiran atau dogma-dogma lah Termasuk dogma agama Jadi Tujuan dari Freemason ini Mereka mempraktekan Paham mengenai Sekularisme Ya Sekuler Jadi Mereka tuh Ingin menjadi individu yang bener-bener Bebas dari Segala hal Dan Menjunjung tinggi Realitas Ada tiga hal sih yang dekat dunjung itu Realitas Etika Dan Ketuhanan Kalau gak salah ya Gue lupa Nah terus mereka ini Menerapkan standar moral yang tinggi Untuk setiap anggotanya Tapi Belakangan Kebanyakan orang Tau Yaitu Freemason itu Berkaitan dengan Illuminati Dan juga Kemudian Iblis Padahal tuh Sejarahnya Enggak ada Di sini juga sih Jadi banyak versi ya Teman-teman Jadi mereka ini Karena Sifatnya itu adalah Rahasi ya Jadi siap Anggotanya ini Merahasiakan sekali Kegiatannya Makanya mungkin dari situ Banyak yang berprasangsa Mereka ini Ya kok cepat lah Karena selalu misterius Dan itu keanggotanya sendiri Freemason itu gak sembarangan Jadi mereka tuh merekrut Orang-orang Dari kalangan bangsawan Dari kalangan orang-orang terdigi Jadi anggotanya itu gak sembarangan Gak ada orang-orang yang biasa Kayak gitu Nah sekedar Kalian untuk gambaran aja nih Toko-toko Freemason Itu ada Diantaranya adalah George Washington Presiden Amerika pertama Itu adalah Toko Freemason Lalu dari seniman Ada Leonardo da Vinci Terus ada juga Apa ya Outer and center Kalau gak salah ya Terus Di Indonesia juga ada Jadi jangan salah Freemason ini Memang asalnya dari Inggris Tapi mereka punya Logi-logi Logi itu adalah Sebutan untuk Cabang gitu Jadi di seluruh dunia Tersebar Perata Termasuk di Indonesia Nah di Indonesia sendiri Itu Freemason Masuk melalui POC Berbarengan lah Sekitar tahun 1730an Gak lama Setelah Freemason Berdiri tahun 1717 Ini kalau ada yang salah Boleh dikoreksi Karena ini gue berdasarkan Apa yang gue riset aja sih Dan ingatkan Informasi yang gue dapet Nah jadi Di Indonesia itu Mereka Masuk melalui POC Dan Waktu itu kan Indonesia Dijajah ya Sama Belanda Nah Begitu Freemason masuk Freemason ini kan Tahamnya itu Kebebahan Menolak untuk Dijajah Menolak untuk Terindas Nah Dia mendekatilah Kau bangsawan Fribumi Pada saat itu Yang Kaum-kaum Priyai lah Daraburu Dan orang-orang Terdidik Orang-orang Didikan Belanda Dan Eropa Nah Tokoh-tokoh Yang Dari Indonesia Zaman dulu Itu ada Sri Sultan Hamengkubwono Ke-8 Lalu ada Kapolri Republik Indonesia Yang pertama Raden Syed Sukkanto Ya kalau gak salah Namanya Itu juga Anggota Freemason Kenapa Lalu seiring perkembangannya Freemason ini Masuk Apa ya Menginspirasi Kelompok-kelompok Golongan Tribumi Terdidik Untuk membentuk Organisasi Organisasi lokal Yang Tujuannya adalah Membaga sendiri Dari penjajahan Nah Yang paling awal Itu salah satunya Adalah Budi Utomo Tau kan Budi Utomo Kalau belajar sejarah Pasti tahu Nah Budi Utomo ini Sebagian besar Anggota 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 Freemason Ternyata Dan salah satu Ini gue Salah satu Tokoh Nasional Pertama Yang menjadi Anggota Freemason Itu Raden Saya Itu Pintas Oke Biar kalian Tidak bosan Dengerin gue Ngobrol terus Kita Rehat Sejenak Mari Kita Dengarkan Tembang Tenangan Berikut ini Check it out Yang hujan turun lagi Di bawah payung hitam Ku berlindung Yang ingatkah kau padaku Di jalan ini dulu Kita berdua Masa tubuh ini Masa rambut ini Kau hapus dengan Sampu tanganmu Yang rindukah kau padaku Tak inginkah kau duduk Di sampingku Kita bercerita Tentang laut biru Di sana Rambut Dan impian Benci 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 Tapi Rindu Jua Memandang wajar Dan Senyum Sayang Rindu 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 Tapi Benci Jua Bila ingatkah kau sakit Di hatiku Oke Kita lanjut lagi Nah Tadi kan gue bicara tentang logi ya Logi Freemason Atau cabang-cabang Freemason di Indonesia Jadi logi-logi ini juga gak sembarangan Mereka memang berdiri sendiri Inisiatif sendiri dari Orang-orang di negara-negara yang ingin membuat logi Freemason Tapi mereka harus seizin Dari Freemason pusat Yaitu organisasi Freemasonry Nah Dalam kegiatannya Mereka melakukan ritual Jadi mereka tuh sering berkumpul Di satu tempat Nah tempatnya ini disebut Kuil Ya Kuil Untuk melakukan ritual mereka Tapi mereka lebih Senang Sebenernya mereka harus Menyibukan ritual Tapi Lebih banyak juga yang disebut Lebih kayak Meeting aja sih Ketemuan gitu Karena sebetulnya mereka bukan agama Tempat ritual mereka itu Unit guys Karena Pasti ada simbol-simbolnya Nah Bicara tentang simbol Gue akan tunjukin nih Simbol Freemason tuh kayak gini nih ya Oke Nah jadi simbolnya itu Terdiri dari gambar Mistar Gambar jangka Atau kompas Dan juga kadang-kadang Ada huruf G Di tengahnya G-nya itu menunjukkan Jab Atau Dewa Atau Tuhan Lalu kenapa Mistar Mistar itu kayak Semacam Dari geometri Karena orang-orang Primation ini kan Tutang batu ya Jadi mereka kan Harus mengukur Segala Geometri ini Atau mistar ini Melambangkan Bahwa mereka itu Orang-orang yang Dekat dengan Pengetahuan Atau science Lalu Simbol Freemason itu banyak ya Ada Simbol itu tadi Yang K Simbol utamanya Lalu ada Simbol-simbol Saya Tengkorak Dengan Tanda tulang Bertilang Itu Simbol Grandmaster Primation Lalu ada lagi Simbol Ular Manggibiat ekornya Gue lupa Namanya Apa Itu Simbol Tahap ladian Dan ada lagi Simbol Kayak bangunan Segitiga gitu Tangga Segitiga Yang Cukup terkenal Lalu ada Simbol pentagram Dan juga Simbol Bapalman Bapalman itu Simbol kepala Kambing Kepala kambing Bertambing Nah ini Yang sering Dikaitkan Orang Dengan Pemudian Setan Karena Sekte Pemudian Setan itu Ada Simbol pentagram Kiri khasnya itu Simbol pentagram Sama Kepala kambing Kepala kambing Nah ini Sebenarnya Kalau dipilih lagi Ada sejarah lagi Kenapa Simbol-sibbol itu ada Tapi Gak mungkin Gue bahas Disini Panjangan Bro Ya Dari tadi kan Gue bicara Tentang Primation Primation Ya kan Kenapa Pasti Penting banget Ya Gimana Kalau Kalau ditarik Secara Sejarah Dan logika Ini menarik Karena Indonesia Bisa Merdeka Itu kan Karena Pergerakan Dari Tribumi Terdidik Ya Kalau Tadinya Budi Utomo Nah ternyata Orang-orang Budi Utomo Sendiri Itu Primation Jadi Secara Tidak Langsung Ada Campur tangan Primation Di dalam Pergerakan Kejuangan Kemerdekaan Di Indonesia Kan menarik Banget Dan kalian Akan kaget Kalau gue Tindukin Foto-fotonya Itu ada Genera Dan bahkan Primation Di Indonesia Oh ada Raja Primation Di Indonesia Itu Sendiri Memang Ada Sibol-sibolnya Karena Gue Bawa Kamera Gue Tidak Diberhenti Oke Itu Nilai Plus Dari Seorang Moto Ploager Ya Nah Balik lagi Ketua Simbol Jadi Di Indonesia Masih ada Simbol-simbolnya Dan Tidak Ditutup-tutupi Oleh Pemerintah Dan Ini Yang bikin Gue Jadi Tertarik Lebih Lanjut Jadi Peninggalan Peninggalan Itu Selain Berupa Simbol Ada Juga Berupa Gedung Nah Salah Satunya Yang Terkenal Adalah Logi Bintang Timur Logi Bintang Timur Ini Tempat Ngumpulnya Primation Di Jakarta Dan Sekarang Gedungnya Itu Sudah Beralih Fungsi Menjadi Gedung Bapena Di Menteng Dapat Taman Suropati Nah Lalu Kalau Kalian Ingin Melihat Simbol 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 Primation Yang Lebih Lengkap Lagi Bahkan Ada Salah Satu Dari Grandmaster Primation Di Indonesia Itu Kalian Bisa Datangi Taman Museum Taman Prasasti Di Tanabang Nah Beberapanya Lagi Tersebar Di Beberapa Museum Di Jakarta Nah Sebenarnya Bukan Di Jakarta Di Daerah Lain Juga Ada Tapi Gue Berencana Untuk Mengelusuri Gejak Gejak Primation Ini Yang Ada Di Jakarta Tapi Ini Gak Mudah Karena Ini Masih Hal Yang Mungkin Tabu Ya Buat Seperti Orang Dan Gue Gak Tau Resiko Apa Yang Harus Gue Hatapi Nanti Jadi Gue Akan Coba Untuk Menelusuri Gejak Gejak Peninggalan Dari Primation Di Jakarta Tapi Kalau Video Video Ini Motoclock Ini Mendapat Like Minimal 30 Like Jadi Video Ini Yang Lagi Kalian Nonton Dapat 30 Like Minimal Itu Gue Baru Akan Buat Clock Khusus Untuk Menelusuri Gejak Gejak Primation Di Jakarta Ada Beberapa Tempat Yang Udah Gue Incur Di Antaranya Adalah Gedung Bapenas Tadi Logi Bintang Timur Gue Akan Berusaha Masuk Kedalamnya Bukan Cuman Dari Luarnya Aja Gue Akan Berusaha Masuk Kedalamnya Dan Coba Berbicara Dengan Salah Satu Uster Jaga Disana Yang Umurnya Sudah 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 Selah Tidak Budang Budang Masih Terjadi Disitu Belum Tentu Karena Dia Ini Saksi Hidup Ketika Primation Masih Ada Disitu Aduh Ada Kondangan Tadi Selain Gedung Bapenas Gue Juga Akan Mendatang Museum Taman Transasti Lalu Gedung Kimia Farma Gedung Kimia Farma Ini Kantor Bukan Tokonya Bukan Apotik Gedung Kimia Farma Ini Dulu Bekat Logi Dari Primation Kalau Hatinya Setelah Itu Gue Akan Mendatangi Beberapa Simbol Yang Terdapat Di Museum Pakahilah Jakarta Di Kota Tua Menarik Makanya Kalau Kalian Belum Subscribe Subscribe Dulu Channel Untuk Mendapatkan Informasi Terab Sebagai Juga Follow Facebook Page Gua Indonesian Vlogger Di Facebook Cari Aja www.facebook.com Slash Indonesian Vlogger Kantor Pasir Nanti Ketemu Disitu Nama Halamannya Bung Tori TV Informasi Seputar Ini Akan Gue Update Terus Disitu Dan Tolong Dibantu Untuk Like Minimal 30 Like Gue Akan Langsung Buat Isu Vlog Meneluturi Gejaktimation Di Jakarta Tapi Kalau Nggak Sampai 30 Ya Terpaksa Gue Tindah Dulu Gue Bikin Vlog Yang Lain Oke Sekian Dulu Moto Vlog Dua Kali Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Sampai jumpa lagi Di Vlog Berikutnya Aku Tak Biasa Bila Tak Memaluk Dirimu Aku Tak Biasa Bila Aku Tidur Tanpa Belayang Aku Tak Biasa Tak Terima kasih.